Intro Honor yang paling gede untuk nyanyi buat aku itu bisa 350 juta Untuk saat ini ya, selama 15 tahun aku pernah terima duit ya Aku tetap bermimpi dan bermimpi Sampai indah pada waktunya Kalau kita gak mau masalah perjuangan, bukan perjuangan biasa ya mas 15 tahun itu merupakan umur yang panjang menurut aku Karena memang banyak liku-liku kehidupan yang memang harus aku jalani Banyak tangisan, bahkan kalau boleh dikatakan lebih banyak air mata darah daripada kebahagiaannya Tapi ya tetap harus dinikmati karena memang bagaimanapun sebelum ada pelangi Pastikan ada hujan dulu, ada panas dulu Orang sekarang udah ngeliatnya sekarang ini, punya ini, punya itu, punya ini Tapi mereka gak tau kenapa Dewi Persik bisa punya itu, punya ini Karena di saat mereka lagi pada tidur, Dewi Persik masih bangun untuk kerja Enak banget jadi artis, emang enak gitu, selalu dibicarakan, selalu dipanggil namanya DP, dikenal gitu Cuma populer gitu, cuma ya itu tadi, kepopuleran itu kan bagaimanapun supaya tetap bertahan lama Kan harus diimbangi dengan akhlak, attitude yang baik, keramahan terhadap sesama, kerendahan hati lah intinya Nah semua kerendahan hati itu pun bukan semata-mata pencitraan Karena masyarakat zaman sekarang pun juga ngerti mana yang pencitraan, mana yang bener-bener punya hati yang tulus untuk senang bergaul dengan satu dengan yang lain tanpa pandang bulu Mungkin itu yang menyebabkan saya sampai saat ini, Alhamdulillah 15 tahun masih dipercaya oleh season televisi swasta, oleh masyarakat Walaupun Dewi Persik goyangannya seperti itu, pemirsa maaf ya Maksudnya gini, Alhamdulillah kalau yang namanya sholat 5 waktu, insya Allah saya lakukan Begitupun sholat malam, saya suka nangis sendiri zaman dulu Nangisnya saya tuh gini kalau sholat malam, ya Allah kapan saya bisa punya rumah Sehingga kalau saya nyanyi tuh gak ganggu tetangga Jadi itu selalu seperti itu, ternyata sama Allah di ijaba Walaupun bukan terus langsung di ijaba Itu saya nyanyi dari tempat sini ke tempat yang satu hari bisa tiga tempat, bisa empat tempat Bayangin udah badan terus bobrok kayak gitu kan Gak mungkin nyanyi Dewi Persik kayak orang penyanyi solo kan Maksudnya kayak penyanyi solo tuh kayak penyanyi keroncong Gak mungkin kan, bayangin goyang di beberapa tempat gitu Tapi aku tidak pernah patah semangat Aku tuh orangnya modalnya satu gak mau menyerah Karena buat aku itu adalah modal untuk bisa mencapai cita-cita aku Kalau lihat zaman dulu prosesnya Sempet ngamen, sempet tinggal di tempat kos-kosan yang sebulannya itu 500 ribu Dari triplek, jadi kalau kita ngomong udah gak usah terlalu berisik Tok-tok-tok-tok-tok, eh jangan berisik-berisik gitu Duh ya Allah Aku gak pernah mengeluh gitu Perjuangan Dewi Persik Gak pernah mengeluh dan selalu mau belajar Atas permasalahan yang pernah terjadi dalam hidup aku Jadi aku bukan tipe orang yang Setiap ada masalah aku merasa benar, enggak Tapi aku tipe orang yang Apa ya, kenapa ya bisa begini Kok kayak gini ya, terus aku harus bagaimana Itu selalu itu jadi pemikiran aku Sehingga aku bisa bertahan sampai 15 tahun ini Lahir dari Pak Guyuban Saras Sami Agawi Rahayu Santoso Jadi kebetulan disitu yang punya Pembinanya adalah Eyang Kakung saya Eyang Ustadz Khotir Dan ada produser yang memang meminang saya Kemudian disitu saya dikasih album Judulnya Bintang Pentas Dan Bintang Pentas itu ketika saya nyampe di Jakarta Kebetulan kan memang gak dapat restu dari kedua orang tua Jadi sesen pun gak ada duit Jadi uang yang saya bawa di Jakarta itu 750 ribu dulu Sampai saya masuk ke Jakarta itu Uang dari saya jualan sepatu Dari SMP, SMA, tabungan saya Dulu saya punya celengan itu besar sekali pemirsa Tabungannya 100, 200 Ini kita bicara bahwa perjuangan Dewi Persik Sehingga nyampe di Jakarta ya Celengan itu dulu Akhirnya sampai 750 ribu Tapi bayangkan uang logam-logam 100, 200, 300, uang-uang jaman-jaman dulu Akhirnya saya bisa lah ikut ke Jakarta Orang tua saya bilang gini Kamu kalau ke Jakarta harus punya duit Kalau gak punya duit Mami gak mau ngasih duit Tapi mami saya sampai sekarang Akhamdulillah masih hidup Mereka tahu Beliaunya tahu bahwa Saya itu orangnya gigih gitu Kalau sudah mau Ya itu udah mau gitu Dan saya kalau buat sesuatu pasti jadi Orang tua saya itu selalu melihat saya seperti itu Dan itu saya buktikan Ma, saya jadi penyanyi Saya pasti akan jadi penyanyi Saya mungkin gak punya duit Tapi saya bisa punya duit Salah satu contoh Saya tidak dibiayai oleh keluarga saya Ketika saya ada di Jakarta Tapi saya mampu bisa hidup sendiri Jadi bahkan saat ini saya bisa Maaf Bisa menekajikan orang tua Bisa bangun rumah Keluarga saya Bisa beliin mobil kakak-kakak saya Bisa beliin rumah kakak-kakak saya Intinya seperti itu lah ya mas Ini adalah Kisah saya yang ketika itu dulu Saya gak perlu sebutin namanya kakak saya siapa Yang pernah bilang bahwa saya itu Ngapain kamu di Jakarta mu jadi Sampai saat ini tuh yang jadi pegangan gitu Nah itu yang ternyata saya bisa menunjukkan gitu Bahwa ini loh Tapi itu yang saya tunjukkan sekarang Bahwa ternyata Sebenarnya orang ingin menjadi sukses tuh gak jadi Dengan kemandirian saya Saya bisa menjaga kehormatan saya sebagai seorang perempuan gitu Salah satunya adalah Saya bisa membuktikan kepada keluarga Saya mampu mandiri Dengan bisa menjaga diri saya dengan baik disini Pertama kali manggung Saya tuh gak dibayar Saya tuh punya manajer namanya Pak Yogi Jadi kalau saya tuh di station station Atau di mana-mana Saya tuh cuma ngikut aja Karena apa? Gak dibayar Karena bajunya saya dipinjemin Dibeliin Jadi baju yang saya pakai itu dulu model teletabis Sebelah kanan merah Sebelah kiri pink Istilahnya kayak gitu Itu ciri khas yang memang dibuat Sampai saya dikontrak oleh salah satu station televisi swasta SCTV Namanya Sang Bintang 500 ribu Di Sang Bintang 500 ribu Tapi kan per episode Ketika itu saya dikontrak Dikontrak beberapa episode banyak lah Sampai akhirnya Saya dipinang oleh Pak Manoj MD Kamu jangan sama yang ngomong Gak, gak, gak Aku gak mau nikah dulu Aku ingin menjadi penyanyi dangdut terkenal Bibi boleh sanggitin saya Tapi Bibi jangan sanggitin saya Sini Kan aku gak bisa nyanyi di Jember Karena memang keluarga aku tuh kolot Jadi papi mami itu gak suka sama penyanyi dangdut 500 ribu honornya Tapi itu pun gak buat aku aja Karena aku harus bayar manager Tapi manager aku dulu yang namanya Pak Yogi Itu yang memberikan nama Dewi Persik Aku off air ya Kita off air ya Off air aku dikontrak oleh salah satu station televisi swasta Zaman dulu Namanya Rokok Itu saya dibayar 7 juta setengah Sekali manggung Ini sudah di Sang Bintang Orang sudah lihat Dewi Persik setelah gitu Lah dari 7 juta setengah Jadi akhirnya 15 juta Dan 15 juta Akhirnya 20 juta Dan 20 juta 25 Akhirnya 400 juta Amin ya Allah Alhamdulillah gitu Bisa lebih tergantung tempat Bisa saat ini ya Honor yang paling gede Honor yang paling gede untuk nyanyi Buat aku itu bisa 350 juta Untuk saat ini ya Selama 15 tahun aku pernah terima duit ya 350 juta ketika itu aku nyanyi di Tahun baru ya Karena memang itu kan double Gitu Karena kalau misalkan tahun baru Biasanya kita lihat lokasi Misalkan kalau aku kebetulan memang beda Misalkan di Jakarta Kalau di Jakarta berarti double-nya berapa Kalau misalkan di Palembang aku berapa Itu double-nya berapa Seperti itu Pertama kali acting itu mimpi manis Itu aku per episode 25 juta Iya lebih tinggi Dulu aku dikontras sama MD Entertainment Itu per episode 25 juta Terus naik menjadikan ada mimpi manis 2 Naik menjadi 30 juta per episode Gitu Alhamdulillah Dan kebetulan itu juga Acaranya kan weekly dan lama Selama 2 tahun Pertama kali aku film 150 juta Oleh Maxima Pictures Pertama kali Dan paling mahal Budget aku di film 450 juta Sekarang masih 450 juta Gak usah lah Gak usah naik-naik ya Allah Kan zaman sekarang tuh mas Semakin kesini tuh kan orang tuh kan Bukan malah semakin Oke Dalam arti bukan malah semakin Kita tuh semakin tua Pasti banyak generasi muda yang lain gitu Tapi kalau misalkan kita dikasih angka Segitu dan masih tetap Itu berarti sudah luar biasa Melihatnya ya Jujur ya Aku tuh gak pernah mas Aku tuh pertama kali ngeliat uang sekarung Dulu itu ketika aku nyanyi Kalau acara kampanye Itu biasanya mereka suka ngasih uang sama aku tuh cash Jadi aku tuh misalkan aku kampanye tuh bisa 15 hari Di daerah tersebut Pulang-pulang itu aku bawa berapa sekarung itu uang Aku ngeliat uang ini berceceran merah-merah Segini sekumpok, segepok-gepok Astagfirullahaladzim ya Allah Masya Allah aku sampe kayak gini Sampe nangis aku Sampe aku ini ternyata Ini aku bisa punya duit segini Bayangin kalau dulu Aku sekolah bisa jual sepatu Harga satunya itu Untungnya cuma 5 ribu Dari katalog Jadi bukan sepatunya Kan kita tuh ada katalog dari Bandung Itu dari satu sepatu Untungnya aku tuh 5 ribu Tuh senengnya minta ampun Aduh gimana aku ngeliat yang Sekarung duit Terus tiba-tiba aku buka Terus aku cuma bisa ngeliatin Aduh Itu aku sampe pulang juga ketakutan Tapi bahagianya luar biasa Itu pertama kali aku ngeliat duit Mungkin itu yang membuat orang berlomba-lomba Jadi artis tergiur Tergiur Padahal mereka gak tau bahwa 15 hari itu Dewi Persik udah mandi atau belum Dan diplosok Dan ini ya Kalau kita naik speedboot ya Mas kalau aku kampanye zaman dulu ya Naik speedboot itu hujan-hujan Naik speedbootnya itu bukan speedboot yang Ini speedboot yang Kalau misalkan terguling Jatuh Gitu Itu sampe diplosok-plosok Nah itu Mereka Keluarga aku gak ada yang tau Tau-tau Dewi Persik sudah bisa beli rumah Punya mobil Mereka Mereka itu gak ngerti bagaimana Perjuangan Dewi Persik ketika itu Terus Sekarang tuh intinya mereka cuma bisa ngeliat Manisnya Tapi mereka gak ngeliat perjuangannya Mencapai itu tuh seperti apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.